Pemirsa terdakwa kasus berita bohong Bahar Bin Smit difonis 6 bulan 15 hari penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dengan ponis itu pihak Bahar Bin Smit menerima putusan dan tidak akan melakukan banding. Ketua Majelis Hakim Dodong Imanuddin membacakan ponis kasus berita bohong dengan terdakwa Bahar Bin Smit. Dalam ponisnya Dodong menyatakan Bahar Bin Smit bersalah melanggar pasal 15 ayat 1 terkait berita yang tidak pasti. Selain itu hal yang memberatkan Bahar karena pernah dihukum sementara untuk hak yang meringankan Bahar berlaku sopan. Dengan ponis ini Bahar Bin Smit akan bebas dalam waktu pekan sekitar 1 pekan ke depan. Saya Bahar Bin Smit mengucapkan terima kasih atas hadirnya seluruh jamaah dan saya pada hari ini Alhamdulillah difonis selama 6 bulan 15 hari dan Alhamdulillah ini akan menjadi awal bagi masyarakat Indonesia pembuka bahwasannya ini akan menjadi awal kepercayaan bahwasannya masih ada keadilan di negara. Terima kasih telah menonton!